Termasuk transfer data dari teman-teman dikbut ke BKN itu juga by system. Jadi tidak ada transfer data yang teman-teman dikbut menyampaikan dalam bentuk flash disk ke BKN. Tidak. Kalau kita berbicara bagaimana mekanisme dari seleksi guru, total ini bukan hanya guru, tetapi hampir semua seleksi itu menggunakan standar mekanisme yang sama. Pertama tentu saja ada formasi yang diumumkan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat. Jadi setelah diumumkan formasi tadi, kemudian baru masing-masing peserta bisa melakukan pendaftaran melalui sistem. Semua pengumuman juga dilakukan melalui sistem. Tentu teman-teman sahabat guru juga sudah tahu bahwa Mereka adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Atau sebut dengan SSJSN. Setelah diumumkan mereka bisa melakukan pendaftaran melalui sistem tadi. Nanti dari pendaftaran tadi, ada bisnis proses yang kemudian diatur sesuai dengan keputusan dari Panselnas. Misalnya terkait dengan guru. Siapa saja yang boleh mendaftar di sekolah tertentu. Karena guru ini kan ada beberapa skema. Ada tiga, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nuno. Nah nanti siapa saja yang boleh mendaftar di sekolah A, siapa yang boleh mendaftar di sekolah B, siapa yang mendaftar di sekolah C. Bisnis proses ini karena sistem seleksi guru ini tertutup, tertutup artinya hanya diizinkan mereka mendaftar bagi mereka yang sudah terdaftar di data Dapodik dan data THK2-nya BKN. Yang tentu saja yang mereka berprofesi sebagai guru. Di data THK2 BKN itu juga adalah data yang berprofesi sebagai guru. Nah karena pendaftarannya tertutup tadi, maka tentu mereka akan diprioritaskan bagi mereka-mereka yang mengajar di sekolah induknya. Nah bisnis proses ini yang kemudian harus dituangkan ke dalam sistem pendaftaran sehingga nanti tidak ada pendaftar yang salah kamar dalam tanda kutip. Salah kamar misalnya dia harusnya itu honor di sekolah negeri satu, tapi dia di Klaten misalnya, tapi dia mendaftar di sekolah negeri satu Yogyakarta. Karena tiba-tiba datanya tadi muncul di Yogyakarta misalnya. Nah bisnis proses ini sudah dimatangkan dengan teman-teman di Kemendikbud, berdasarkan data-data dari Kemendikbud, dan insya Allah besok akan dilakukan uji fungsi, uji coba terhadap sistemnya supaya bisnis proses tadi inline. Nah setelah itu nanti baru ada proses seleksi administrasi. Nah seleksi administrasi ini kan, karena seleksinya tertutup tentu seleksi administrasi tidak perlu dilakukan karena datanya sudah by name dalam konteks ini. Kemudian ada diumumkan siapa, mereka kemudian bisa mencetak nomor pesertanya, kemudian melakukan pelaksanaan seleksinya. Nah kalau seleksinya kemudian dilakukan seleksi terbuka, sementara kalau guru itu kan seleksinya melalui sistem UNBK nanti. Jadi setelah datanya clear semua, maka mereka mendaftar, mereka kemudian mencetak kartu peserta, maka mereka bisa mengikuti seleksi di sistemnya UNBK. Kalau dalam ancara-ancara awal, kalau proses ini kita mau lakukan secara keseluruhan, dengan melalui mekanisme terbuka dan tertutup tadi, maka paling cepat pelaksanaan seleksi tadi bisa kita laksanakan di minggu ketiga bulan November. Proses pendataran yang juga harus mengikuti skema yang diatur di dalam PP11-2017 ataupun di dalam PP49-2018. Diatur itu adalah jumlah hari, misalnya pengumuman itu harus berapa hari kalender misalnya. Itu diatur di dalam PP. Jadi kita tidak bisa kemudian melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam PP tadi. Karena nanti ada potensi orang kemudian merasa, karena saya nggak tahu, misalnya pengumuman kita berikan hanya 10 hari, apa, 5 seminggu misalnya. Nanti orang yang tidak tahu pengumuman seminggu tadi, pengumuman sudah ditutup, mereka baru mau mendaftar, mereka merasa dirugikan, dan mereka punya hak untuk melakukan protes. Kenapa pengumumannya terlalu pendek? Nah, skema ini harus diikuti, karena itu adalah mandat di dalam peraturan perundangan-undangan kita. Nah, kalau kita melaksanakan seleksi di minggu ketiga bulan November, kemudian dilakukan pengolahan hasil, ya insya Allah pengumumannya nanti di akhir-akhir, atau di minggu ketiga, minggu keempat, bulan Desember itu sudah bisa diumumkan hasilnya. Sekitar satu bulan ya Pak ya? Nah, sekitar satu bulan, karena harus direkonsiliasi semua data, harus dilakukan rekonsiliasi semua data, jangan sampai nanti datanya kemudian tiba-tiba baru masuk, ternyata dia lebih tinggi skornya dari yang sudah terlanjut diumumkan, nah kan jadi perpotensi masalah. Jadi semua data harus dipastikan masuk dulu, kemudian baru diolah, setelah diolah baru kemudian ditanda tangani juga secara digital oleh kepala BKN, untuk ditentukan kelulusan yang bersangkutan. Nah, bagaimana penetapan need-nya? Tentu yang bersangkutan nanti penetapan need-nya setelah diumumkan dan setelah melalui proses sanggah. Jadi nanti mereka juga diberikan mekanisme untuk bisa melakukan sanggah terhadap nilai yang bersangkutan. Kalau misalnya mereka merasa dirugikan, katakanlah misalnya saya nilainya itu dapatnya itu 100 gitu, tapi kok kenapa yang muncul di hasil kelulusan BKN nilai saya hanya 80. Nah, mereka bisa menyanggah itu. Jadi kalau dia merasa dirugikan, mereka diberikan skema untuk melakukan sanggahan, nah masa sanggahnya ini adalah 10 hari. Jadi 3 hari masa sanggahnya, 7 hari bagi instansi untuk menjawab. Jadi nanti teman-teman dikbut karena pelaksanaan seleksinya dilakukan dengan sistem UNBK, maka teman-teman dikbut nanti harus menyiapkan jawaban dari sanggahan-sanggahan para peserta tadi. Nah, setelah itu mereka, kalau semua sudah clear, sudah selesai periode sanggah, baru kemudian kita umumkan kelulusan final yang selalu mengakomodasi atau menolak sanggahan dari para peserta, setelah itu mereka bisa langsung mengisi daftar riwayat hidup untuk penetapan nomor induk P3K-nya melalui sistem juga. Jadi mekanisme yang dilakukan di seleksi ini tidak ada yang dilakukan secara manual, mulai dari pengumuman sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan nomor induk P3K-nya, itu semua menggunakan teknologi informasi. Tidak ada campur tangan orang, termasuk transfer data dari teman-teman dikbut ke BKN, itu juga by system. Jadi tidak ada transfer data yang teman-teman dikbut menyampaikan dalam bentuk flash disk ke BKN, tidak. Data harus dalam posisi ter-enkripsi, data ter-enkripsi tadi yang kemudian disampaikan dengan sistem enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di BSSN, sehingga BKN juga kemudian tidak ada kesempatan untuk merubah-rubah data tadi. Itu, Mbak Dita, mekanismenya mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan nomor induk. Nah, penetapan nomor induk ini, kalau kita konsisten dengan jadwal tadi, maka penetapan nomor induk tadi diperkirakan paling cepat itu sekitar bulan Januari, minggu ketiga.